Mantan Jaksa Pinangki Sirna Malasari, Kamis pagi, menunaikan kewajiban lapor diri ke Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Jakarta Selatan. Lapor diri menjadi kewajiban Pinangki hingga Desember mendatang pasca dinyatakan bebas bersyarat dalam kasus korupsi yang menjeratnya. Jika selama wajib lapor Pinangki kembali melakukan tindak pidana pembebasan bersyarat, mantan Jaksa ini akan dicabut. Direkturat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM menyebut ada 23 narapidana korupsi yang bebas dari penjara pada hari Selasa 6 September 2022. Salah satunya, mantan Jaksa Pinangki Sirna Malasari yang terbukti menerima suap dan pencucian uang. Direkturat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM menyebut ada 23 narapidana korupsi yang bebas dari penjara pada hari Selasa 6 September 2022. Hal ini dipertegas pernyataan Kabak Humas dan protokol Ditjen Paskemen Kumham, Rika Aprianti. Rika menyatakan, diantaranya adalah 23 narapidana tipikor yang sudah dikeluarkan pada tanggal 6 September 2022 dari dua lapas, yaitu lapas kelas 1 Sukamiskin dan lapas kelas 2 Atanggerang. Salah satunya adalah nama mantan Jaksa Pinangki Sirna Malasari. Pinangki terlibat kasus Joko Chandra dan terbukti menerima suap sebesar 500 ribu dolar Amerika. Pinangki juga terbukti melakukan pencucian uang sebesar 375 ribu dolar Amerika Serikat. Pengadilan tipikor memfonis Pinangki 10 tahun penjara, namun dipangkas 4 tahun oleh pengadilan tinggi DKI Jakarta, dan Pinangki ditahan sejak Agustus 2020. Wakil Direktur Visi Integritas Emerson Yunto dalam program Sampai Indonesia Malam mempertanyakan Pinangki Sirna Malasari yang hanya menjalani sepertiga dari total hukuman pidana penjara. Emerson menilai pembebasan bersyarat jadi pukulan mundur bagi upaya pemberatasan korupsi yang dilakukan KPK. Nah ini juga menarik ya, Paunis Pinangki 6 tahun tapi 2 tahun sudah selesai, akhirnya hanya menjalani sepertiga hukuman. Ada yang perlu jadi catatan, pertama ini isu soal efek jerah buat pelaku korupsi, kemudian kedua mengurangi efek jerah buat pelaku korupsi. Jadi orang akan melihat yaudah korupsi aja, nanti kalaupun diproses, dihukum nanti akan ada remisi pembebasan bersyarat. Ini saya pikir juga satu hal yang jelek gitu ya, buruk di mata publik. Kemudian yang kedua ini pukulan mundur buat institusi penegakun seperti KPK. Kalau tadi Kompas sampaikan beberapa nama-nama besar, itulah kasus-kasus korupsi yang ditangani oleh KPK. Kita harus ingat itu. Jadi KPK setengah mati memproses pelaku korupsi, justru di lembaga pemasyarakatan atau pemerintah dalam hal ini justru berupaya sebenarnya mempercepat pelaku korupsi itu bebas lebih awal daripada pelaku kriminal yang lain. Aturan pembebasan bersyarat narapidana tertuang dalam Pasal 10 Undang-Undang Pemasyarakatan No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Persyaratan meliputi berkelakuan baik, aktif mengikuti program pembinaan, dan telah menunjukkan penurunan tingkat risiko. Bagi narapidana yang akan menjalani pembebasan bersyarat juga telah menjalani masa pidana paling singkat, 2 per 3 masa pidana, paling sedikit 9 bulan. Tim Liputan, Kompas TV